Halo Halo semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel Aina dimana benar gak sih kalian waktu mau bikin konten itu ngeblank enggak ada bahan sama sekali atau benar gak sih kalian mau punya ide konten cuman sebagainya kurang materi yang bisa ditambahkan untuk konten kalian mungkin kalian mau membahas 5 kucing tercantik di dunia tapi kalian cuma cuma punya satu kucing dan kucingnya juga berpikir kampung kan bingung juga mau bikin konten dari itu nah untuk YouTube itu kalian perlu materi dari beberapa video mungkin yang di YouTube untuk bisa digunakan di konten kalian sementara di YouTube itu tidak bisa kalian sembarangan upload ulang videonya karena disitu ada peraturan hak cipta tapi kalian perlu nih bahannya tapi mungkin juga pernah memperhatikan konten orang lain dimana videonya beberapa mengumpulkan beberapa cuplikan dari video orang lain lagi tapi bisa digunakan di YouTube itu nah sekarang di video ini kita akan coba sedikit membahas itu bagaimana caranya sih agar video orang itu bisa kita gunakan di konten kita dan tidak kenara kita itu namanya adalah video yang berlesensi creative comment apa itu video berlesensi creative comment creative comment itu adalah organisasi nilaba yang ada di California Amerika Serikat yang mana mereka itu mencoba untuk memperluas suatu karya kreatif yang tersedia untuk orang lain yang secara legal agar bisa digunakan kembali dan dibagikan kembali ke orang lain jadi sederhananya mereka itu ingin agar karya kreatif orang itu bisa kembali digunakan oleh orang lain tanpa ada masalah hak kita nah sekarang di apa hubungannya kreatif common dengan YouTube YouTube itu kan video itu semuanya melihat hal kita ya kita baru upload video original kita akan langsung mendapatkan lisensi hak kita standar dari itu nah sekarang di situ juga ada terdapat lisensi atribusi yang mana video dengan lisensi creative comment atau atribusi ini bisa kita gunakan kembali untuk kita masukkan ke konten kita atau video kita dan kita upload ulang lagi dan kita tidak akan mengalami masalah hak cipta jadi sangat membantu kita untuk bisa memperoleh materi-materi kan kita gunakan pada konten kita nah di YouTube itu kan banyak video tentang kucing tapi tidak semuanya bisa kita ambil kita tidak bisa sembarangan mengambil video dari YouTube karena disitu ada yang namanya hak cipta klaim hak cipta nah sekarang bagaimana caranya agar kita bisa mendapatkan video itu nah sekarang caranya itu kita cari video yang beresensi kreatif common video ini bisa kita ambil bisa kita download dan kita jadikan bahan untuk konten kita lalu kita upload ke YouTube dan tidak akan mendapatkan masalah hak cipta dan ini salah satu contoh video kreatif common yang saya temukan di YouTube ya nah itu tadi salah satu contoh video kreatif commonnya ya itu saya ambil dari YouTube dan disitu sensi ini boleh digunakan kembali untuk waktu bedanya itu sekitar 5 menit ya tapi saya ambil cuma beberapa menit saja karena untuk video kreatif common ini baiknya itu tidak diambil dari semua videonya jadi kalian mau ada satu video 5 menit jangan 5 menit itu yang akan ambil semua untuk konten kalian jadi kalian kumpulkan saja beberapa video yang berkaitan dengan konten kalian dan ambil yang ingin kalian gunakan sebagai materi di konten kalian jadi kalau misalkan waktunya 4 menit atau 5 menit kalian bisa ambil waktunya 1 menit 1 menit setengah atau 2 menit dan itu lalu kalian masukkan ke konten kalian kalian edit dan jangan lupa untuk kalian menuliskan link dari video yang tampil tadi jadi link video nya itu jangan lupa di copy dulu link nya mungkin di notepad copy dulu jadi nanti kalau sudah selesai kalian edit kalian bisa masukkan link itu di deskripsi video yang kalian buat sekarang bertanyaannya bagaimana cara mencari video kreatif common yang ada di YouTube begini caranya oke kalian buka dulu YouTube nya ya bisa di HP atau di komputer jadi setelah kalian buka kalian masuk ke pencarian kalian ketik apa yang ingin kalian cari saya contohkan kucing ya sekarang akan muncul video kucing sekarang kalian lihat di filter kalian pilih kalian pilih filter disitu ada banyak pilihan dan sekarang kalian coba lihat video disitu ada tulisan kreatif common klik aja disitu akan muncul video video nya kita ambil salah satu ini nah jadi adalah video yang dari filter kreatif common tadi ya nah sekarang kita akan lihat di deskripsi videonya di sini ada keterangan lisensi kreatif common video nya bisa dikembangkan kembali nah itu bahwa tandanya video ini konten ini bisa kalian gunakan kembali untuk konten kalian atau upload kembali untuk konten kalian dan tanpa ada kendala klaim hak kita jadi seperti itu ya teman teman nah seperti itu tadi caranya untuk kalian bisa mencari video yang berlesensi kreatif common nah sekarang ada juga nih kalau kalian mungkin ingin membuat video kalian itu yang menjadi lisensi kreatif common jadi bisa kalau kalian ingin video kalian berlesensi seperti itu caranya oke yang pertama masuk dulu ke youtube ya baik hp atau mau dari komputer serangkian login dengan akun kalian lalu kalian masuk ke youtube studio oke setelah masuk di menu youtube studio kalian pilih video ini kan kalian pilih ya video yang ingin kalian ubah lisensinya menjadi kreatif common kita pilih salah satu akan muncul menu detail video untuk di atas itu ada pilihan opsi lainnya atau pilihan lanjutan ya disitu ada kolom untuk lisensi yang mana lisensi awalnya itu ada lisensi youtube standar kalian bisa ubah itu ke lisensi kreatif common atau atribusi setelah kalian ubah kalian bisa set oke setelah di set maka video ini akan ubah menjadi lisensi kreatif common jadi begitu caranya teman-teman untuk mengubah lisensinya nah nah begitu tadi caranya nah ini kan kalau kita sudah mengerti ini sudah mengetahui tentang ini kan pertanyaan yang di awal ini kan bisa sedikit terjawab ya mungkin pada saat kita agak blank dalam membuat konten atau kita kekurangan bahan untuk konten kan bisa dicari video-video yang di lisensi kreatif common tadi jadi itu bisa membantu kita untuk menjelaskan masalah pertanyaan yang di awal tadi tanpa kita kena masalah klaim hak cipta keuntungan dari kreatif common ini itu masih bisa dimonetisasi masih bisa kita masukkan iklan di dalamnya beberapa literasi sisa yang baca itu memang masih bisa dimonetisasi misalnya kita melakukan upload ulangnya itu sesuai dengan ketentuan dari itu yang ini tetap kalau kalian mau bikin konten tetap yang original yang paling bagus original itu yang paling pertama jadi kalian kalau misalkan lagi blank atau lagi kurang materi atau apa bolehlah kalian cari konten kalian itu di kreatif common ini termasuk juga untuk ini ya untuk materi yang berupa suara seperti lagu itu itu lebih baik kita cari yang tidak memiliki masalah tentang hak kita karena kalau kita upload konten yang disitu ada lagu yang punya atau lagi itu punya orang lain dan biarkan hak cipta nanti ada masalah nanti di channel kita dan sampai kita kena teguran hak kita disitu karena kalau kita terlalu banyak kena teguran dari youtube kan mungkin bisa jadi nanti ujung-ujungnya channel kita kena tak down jadi sebisa mungkin hindari saja masalah yang teguran hak cipta atau klaim hak cipta seperti ini jadi solusinya ya kita cari bahan-bahan atau materi-materi yang memang dari youtube itu dibolehkan untuk dipakai di konten kita sendiri oke begitu saja informasi dan bahasanya di video ini saya tidak bermaksud untuk menggurui saya cuman hanya untuk mensharing membagi informasi saja mungkin ada teman-teman yang baru mengetahui hal ini dan untuk yang sudah mengetahui ya boleh kalau saya ada salah informasi atau salah yang sudah apa dalam video ini bisa dituliskan saja di kolom komentar oke teman-teman terima kasih sudah memperhatikan sudah melihat video ini sampai habis dan untuk kalian yang sudah subscribe dan like yang komen terima kasih ya untuk kalian yang belum subscribe bisa di subscribe video ini dan semoga dalam channel ini dan channel ini kami bisa membagikan hal-hal yang positif untuk teman-teman semua sekian dulu dari sana ya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh